Oke guys, jadi kembali lagi di ruang senja tutorial dan review Dan kali ini ruang senja akan memberikan sedikit tips buat kalian Tentunya untuk pengguna game master yang dimana Game masternya sering force close Maupun gagal export Jadi disini ruang senja akan memberikan sedikit tips buat kalian Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe dulu di ruang senja channel Agar banyak dapat tutorial dan review berikutnya Dan disini saya memakai versi game master yang agak lama ya Karena memang belum saya update Dan disini kita cek dulu untuk versinya di versi berapa Oke kita cek untuk versinya Disini di versi 4.14.2 Oke jadi yang pertama kita clear data dan clear cac aplikasi game masternya Jadi ini kita reset seperti awal dulu ya Dan kita buka pengaturan terus manajemen aplikasi Lalu kita klik daftar aplikasi Dan disini kalian pilih aja game master Kita scroll ke bawah kita cari game master Disini kita penggunaan penyimpanan dan kita hapus cac dan hapus data Jadi disini seperti baru lagi ya Oke dan setelah itu Setelah bersih kita masuk lagi ke dalam game masternya Disini kita buka aja Jadi sebelumnya punya gue sering force close gitu ya Buka-buka sedikit Geser-geser sedikit langsung keluar sendiri Dan juga pernah juga untuk gagal export Jadi kalau export Ketika sudah selesai gak bisa dibuka Nah ini kalian masuk aja ke pengaturan Lalu kita klik aja yang informasi kemampuan perangkat Disini kita jalankan analisisnya dulu Oke kita tunggu aja disini Memang agak lama Tapi ya demi kelancaran Dan mungkin dari kalian banyak juga yang mengalami seperti itu ya Tapi ya gimana lagi kita coba untuk meminimalisir Dan sekarang hasilnya punya gue sudah aman lagi ya Oke disini sudah hampir selesai ya Kita tunggu Nah jika sudah seperti ini Maka sudah berhasil ya Terus kita lanjut aja Kita scroll ke bawah Di pengaturan ini Lalu kita gak usah pakai semuanya guys Jadi semuanya tidak usah dicentang Apapun alasannya Karena memang Kita mau demi kelancaran ya Disini ada mode lapisan video tak terbatas Kalau memang gak perlu banget dipakai Kalian gak usah centang ya guys Pakai yang seadanya dulu 30 fps juga gak apa-apa Jadi tidak harus melulu pakai 60 fps ya Dan ini memang pengaturan canggih dan eksperimental Tetapi jika memang dipaksakan mungkin akan ada error atau bug ya Sebaiknya tidak usah diaktifkan semuanya Dan disini kita bakal buktikan langsung ya Kita mau coba untuk buat video Kita coba untuk masukkan dulu videonya Nah disini tuh diusahakan video kalian Jangan mengimport video yang 4K Jadi lebih baik kita pakai yang maksimal 1080p Disini saya sudah mengimport beberapa video dan beberapa gambar ya Dan juga gue bakal menambahkan musik juga Oke kita tambahkan musiknya Kita tambahkan aja Disini apakah ada force close ya guys Jadi coba kita play Masih aman Dan disini ada sedikit tips lagi nanti dari saya Oke kita double lagi untuk musiknya Biar agak berat ya Nah disini tuh Kita cek aja guys Masih aman-aman saja ya Biasanya itu kadang-kadang Tiap 2 menit Langsung force close gitu ya guys Kita tambahkan text Coba ya Oke masih aman ya guys ya Jadi ada sedikit tips lagi dari gue Kita langsung saja ke tips terakhir Oke dan tips terakhir dari saya Disini kalian tidak usah terlalu banyak Untuk download di toko aset Jadi kita download yang sebutuhnya saja ya guys Kalau disini tuh Tidak usah terlalu rakus Ya kalau bisa paling maksimal 4 item Kalau sudah gak kalian pakai Kalian bisa delete efeknya Kalian bisa download lagi yang lain Jadi Jangan terlalu banyak Jadi sedikit tips itu adalah Pengalaman gue Agar game master kalian itu Tidak terbebani dengan banyak efek Dan juga Biar stabil dan gak sering force close Jadi kita lanjut ke tahap yang terakhir Di tahap yang terakhir ini Kita coba sebelum export Kita coba play dulu ya Kita coba apakah ada force close disini Dan kita cek Sekipun kita pakai transisi Juga aman ya Dan saran saya yaitu Jangan terlalu banyak Efek guys ya Jadi kalian download efek itu Seperlunya saja Dan kita bakal langsung masuk ke dalam tahap export Oke dan di tahap terakhir ini Kita export aja Dan saran gue sih Ini exportnya di 1080 Dengan fps nya 30 Namun jika kalian terlalu berat Kalian bisa menggunakan 720 saja Tidak apa-apa Oke kita langsung export saja Dan apakah ada gagal export disini Kita tunggu saja guys Kita skip saja Biar agak cepat videonya Dan disini Sudah bisa ya Jadi aman untuk export Kita coba untuk play Oke aman ya Jadi segitu tips dari ruang senja channel Agar game master kalian bisa optimal dan stabil ya Jadi ya segitu saja tips dari ruang senja channel Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe di ruang senja channel Akan banyak tutorial dan review berikutnya So disini ruang senja pamit dulu Dan semoga tips ini dapat bermanfaat bagi kalian So ruang senja pamit dulu And see you next video And bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax